Intro Inilah uang kertas Indonesia dengan mata uang sen yang pernah beredar di negara Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah pada masanya dan tidak lupa kami juga akan menginformasikan nilai jual atau harga dari seluruh mata uang sen yang pernah diedarkan akan tetapi pada video ini hanya akan membahas tentang uang kertas tidak dengan uang koin karena khusus untuk uang koin akan dibuatkan video terpisah Uang pecahan nominal 1 sen tahun 1945 biasa disebut oleh banyak kolektor uang kuno seri ori 1 dan memiliki harga jual atau beli mulai dari harga 10.000 rupiah sampai dengan 50.000 rupiah per lembar tergantung dari kondisi uang kuno itu sendiri uang kuno itu sendiri pecahan nominal 5 sen tahun 1945 biasa disebut oleh banyak kolektor uang kuno seri ori 1 dan memiliki harga jual atau beli mulai dari harga 8.000 rupiah sampai dengan harga 40.000 rupiah per lembar tergantung dari kondisi uang kuno itu sendiri uang kuno itu sendiri pecahan nominal 10 set tahun 1945 biasa disebut oleh banyak kolektor uang kuno seri ori 1 dan memiliki harga jual atau beli mulai dari harga 8.000 rupiah sampai dengan harga 40.000 rupiah per lembar tergantung dari kondisi uang kuno itu sendiri uang kuno itu sendiri uang pecahan nominal 10 set tahun 1947 biasa disebut oleh banyak kolektor uang kuno seri federal 2 dan memiliki harga jual atau beli mulai dari harga 20.000 rupiah sampai dengan harga 100.000 rupiah per lembar tergantung dari kondisi uang kuno itu sendiri uang kuno itu sendiri uang pecahan nominal 25 set tahun 1947 biasa disebut oleh banyak kolektor uang kuno seri federal 2 dan memiliki harga jual atau beli mulai dari harga 20.000 rupiah sampai dengan harga 125.000 rupiah per lembar tergantung dari kondisi uang kuno itu sendiri uang kuno pecahan nominal 10 set tahun 1949 biasa disebut oleh banyak kolektor uang kuno seri ori baru variasi warna merah dan memiliki harga jual atau beli mulai dari harga 2.000.000 rupiah sampai dengan harga 5.000.000 rupiah per lembar tergantung dari kondisi uang kuno itu sendiri untuk uang nominal 10 sen seri ori baru variasi warna merah tahun 1949 adalah pecahan yang sangat sulit untuk didapatkan dan juga menjadi incaran banyak kolektor uang pecahan nominal 10 sen tahun 1949 biasa disebut oleh banyak kolektor uang kuno seri ori baru variasi warna biru dan memiliki harga jual atau beli mulai dari harga 3.000.000 rupiah sampai dengan harga 10.000.000 rupiah per lembar tergantung dari kondisi uang kuno itu sendiri untuk uang nominal 10 sen seri ori baru variasi warna biru tahun 1949 merupakan pecahan yang jauh lebih langka dan lebih sulit ditemukan serta berharga lebih tinggi dibandingkan dengan uang kuno 10 sen tahun 1949 variasi warna merah dan itulah uang kertas Indonesia dengan mata uang sen yang pernah beredar mulai dari periode tahun 1945 sampai dengan periode tahun 1949 memang cukup singkat hanya sekitar 4 tahun untuk penggunaan mata uang sen pada uang kertas di negara kesatuan Republik Indonesia di negara kesatuan 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 di negara kesatuan